DPRD Balikpapan Kalimantan Timur Bahkan kajian rencana pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan Barat tersebut sudah ada sejak lama yakni sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Hal itu dikatakan anggota Komisi 3 DPRD Balikpapan, Baharudin Denglala yang juga perwakilan masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat atau Balbar. Menurut Baharudin Denglala, di Balikpapan Barat perlu dibangun sebuah rumah sakit yang layak dan representatif karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini Ujar Denglala, Sapaan Akrab Baharudin Denglala yang juga politisi Partai Hanura Balikpapan ini, rumah sakit yang ada saat ini yakni rumah sakit sayang ibu di depan lapangan poni. Memang bagus pelayanannya. Namun persoalannya adalah fasilitasnya tidak memenuhi standar sebagai rumah sakit. Di antaranya areal parkir tidak ada, pembuangan sanitasi juga kurang serta lainnya. Akibatnya kondisi tersebut membuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di rumah sakit tersebut tidak maksimal. Pihaknya berharap Pemkot Balikpapan bisa lebih peka dan sadar untuk menyediakan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit di daerah ini. Sudah lama, kajiannya sudah 2-3 tahun kalau tidak salah. Nah sebagaimana yang kita lihat, rumah sakit sayang ibu itu memang bagus pelayanannya ya. Rumah sakitnya, beludainya juga kayaknya bagus itu. Cuma persoalannya di sana itu fasilitasnya tidak memenuhi standar. Parkirannya tidak ada, penguang sanitasinya juga bagaimana gitu. Karena memang sempit sangat, luar biasa sempitnya. Makanya ini kan sudah 2 tahun tinggal, pemerintahnya lagi tahun depan ini mudah-mudahan bisa kita bebas kelahannya. Yang ada di Kelurahan Barululu itu tepat, yang ada lapangan dia. Keluasannya berapa? 1,21 hektar lebih. Cukup itu ya? Cukup itu. Artinya dibangun juga rumah sakit umum daerah 20 masih alhamdulillah. Jadi bisa. Saya pikir kalau masalah teknis nanti ditanya ke dinas, kesehatannya. Yang penting lahannya belum dibebaskan. Tapi itu lahan pemerintah atau lahan? Belum, ini masih lahannya orang yang belum dibebaskan. Tim Liputan, TV Beruang melaporkan.